SM Store, amanah dalam muamalah Dan juga dinawayatkan oleh Imam At-Tabrani Imam At-Tabrani mempunyai 3 mu'jam Ada Al-Mu'jamus Soghir Ada Al-Mu'jam Al-Awsat Dan ada Al-Mu'jam Al-Kabir Ini bukunya kumpulan hadis Al-Imam At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Kabir Al-Soghir Al-Kabir Al-Wasit Al-Wasit Al-Awsat Nah disebutkan Al-Mu'jam Al-Kabir Wa lafzuhulah Fatya Kata Mu'amia bin Nabi Sufyan R.A Sama itu Rasulullah SAW Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Ya Ayyuhannas Wahai sekalian manusia Innamal ilmu bita'allumi Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh Hanya didapat Hanya dicapai Dengan ta'allum Dengan belajar Jadi Innamal ini untuk Menunjukkan Untuk Al-Hasr Min Adatil Hasr Min Adawatil Hasr Untuk menghususkan Sesuatu Jadi Innamal ilmu Sesungguhnya ilmu itu dicapai Didapat Diperoleh Bita'allumi Hanya dengan Belajar Maka seorang Seorang tidak belajar Ya dia tidak akan mendapat Ilmu Tidak akan mendapat Ilmu Harus dengan belajar Dan membaca Dan menghapal Dan bertanya Dan mengulangi Meroja'ah Ya Ini Menuntut ilmu Innamal ilmu Bita'allum Wal fiqhu Bitta'allum Dan sesungguhnya Fiqh itu Bisa dicapai Juga dengan Seorang berupaya Untuk memahami Ya Berupaya untuk Memahami Innamal ilmu Bitta'allum Wa Al-fiqhu Bitta'allum Artinya Wa innamal fiqhu Bitta'allum Dan bahasa Saya fikir Untuk seorang Mencapai satu Pemahaman yang benar Adalah dengan Dia berupaya Untuk Memahami Berupaya Untuk memahami Bagaimana berupaya Memahami Ya dia misalnya Ada satu hadis Hadis ini ada Beberapa ulama Yang menerangkannya Tentang satu hadis ini Ada fulan 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 Dia membaca Menurut fulan Apa makna hadis ini Menurut fulan Apa makna hadis ini Menurut fulan Apa makna hadis ini Maka dia mengumpulkan Kekayaan Pemahaman itu Ya Dengan Dia berupaya Memahami Baru kemudian Dia mengambil Kesimpulan Jadi fikir itu Dengan tefakuh Tafakuh itu upaya Untuk memahami Sama dengan Belajar Upaya Untuk mendapatkan Ilmu Dia melah Belajar Terima kasih telah menerangkannya Terima kasih telah menerangkannya Terima kasih telah menerangkannya Terima kasih telah menerangkannya